Hai assalamualaikum semuanya ketemu lagi dengan kita wong jawab di Amerika ya guys ini setelah beberapa enggak satu minggu lebih ya kita nggak bisa bikin video karena seperti biasa jaga anak-anak dan minggu kemarin mereka semua libur guys libur dengan tiga anak yang satu bayi satu SMP dan satu SD susah mau bikin video guys jadinya kita bikin video lagi sekarang ini cuman sebenernya mau ngobrol-ngobrol aja ya guys diikutin ya ini sambil nyetir sekalian menjawab bapak pertanyaan ya dan ada beberapa temen yang tanya kenapa sih kalau bikin video selalu di dalam mobil sebenarnya karena kebanyakan matahku ya aku kebanyakan di jalan karena dari pagi jam 7 sudah keluar rumah guys jam 7 keluar rumah terus habis gitu nge drop mas Raffi itu dia sekolahnya kan startnya kan jam 7.30 oh gate nya buka jam 7.30 ya jam 7.30 atau 3.35? jam 7? no, 7? at my school? eh misal wake up, mbak misalnya masih ngelontok ke sini mas Raffi ya mas Raffi gate nya di sekolahnya itu buka jam 7.30 ya jadi kita selalu nge drop dia jadi kalau bisa kita selalu nungguin mas Raffi guys kasian kalau dia ditinggal dan kita kalau perangkatnya terlalu kesiangan matalan macet karena banyak mobil kalian lihat kan kemarin-kemarin dulu bahwa di daerah sekolah itu selalu rame dan macet kalau di waktunya sekolah jadi pagi nge drop mas Raffi habis gitu nungguin mau nge drop mbak misal sekolahnya mbak misal jam 8.20 jadi mampir sekolahnya mbak misal nge drop mbak misal nah disana kadang adiknya nangis adik bayi nyusuin adik bayi nah sampai rumah itu kadang jam 8.40 atau kadang jam 9 sampai rumah guys habis gitu jam 1 harus keluar rumah lagi jembut mas Raffi sampai jam 4 no 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 this is not wrong with this is a black mountain next innya terus habis gitu jadi jam 1 jembut mas Raffi dia keluarnya kan jam 1.45 cuman ya gitu lagi kalau datangnya telat bakalan ngantri mobil dan kasian mas Raffi harus nunggu guys jadi begitu kita harus datang lebih awal dan juga menjemput mbak misal mbak misal pulangnya jam 3.15 nungguin di depan sekolahnya mbak misal kalau mau pulang lagi nanggung guys jadi dari jam 1 sampai jam 4 jembut anak-anak jam 4 sampai di rumah ngurusin bayi dan macem-macem guys kayaknya gak ada waktu terusan mau bikin video jadi bisanya ada waktu pas di mobil jadi begitulah kenapa videonya selalu ada di mobil karena kebanyakan waktunya di mobil ya capek ya ini masih ini guys capek masih kamu dan ayah udah bangun aku ya eh ini kan habis liburan guys kemarin seminggu kemarin libur thanksgiving break jadi darah aku dengar suara pertama kali kamu coba bangun aku dan aku bangun tapi aku mau bangun ya kita itu harus bangun itu pagi sholat subuh dulu aku gak bisa sholat subuh tapi iya meskipun kamu gak sholat subuh tapi harus bangun pagi tetep harus bangun pagi tapi aku gak my school is late started ibu oke sekarang kan subuhnya kan jam setengah 6 guys setengah 6 itu subuh disini ya dan maghribnya itu sekarang jam hampir jam 5 jam 6 no sekarang jam 5 kan ini kan udah masuk musim dingin jadinya lebih gelap cepet gelapnya setengah 5 lebih dikit itu udah maghrib guys sekarang ya karena ini musim dingin jadi waktu kalau musim dingin itu harinya itu lebih cepet karena matahari terbit itu jam berapa ya jam 6 6.30 setengah 7 setengah 7 itu matahari mulai terbit nah subuhnya itu jam setengah 6 guys kalau pas waktunya musim dingin kalau musim panas malah lebih mundur apa maju lagi maju jadi bedalah begitu guys jadi sekarang gelapnya lebih cepet karena gelapnya lebih cepet jadi ngantuan guys ingin tidur terus ya akhirnya ya gitu mau bikin video rasanya kok waduh males di jalan si bu terus juga ya aku sangat sepuluh aku merasa aku kehilangan energi di rumah aku merasa aku merasa aku masih merasa sangat sepuluh ma gak peduli berapa kali kamu ambil video aku masih sepuluh itu gak akan berubah enggak bukan kalau diganti terus kamu gak sepuluh enggak cuma muka kamu beli kelihatan itu mukanya gak kelihatan tadi itu gak berubah apa-apa aku masih akan bilang aku sepuluh aku sepuluh eh kamu tadi gak minum apa-apa gak minum vitamin atau apa gitu supaya betul eh kamu sudah sepuluhnya udah habis kan? ya ya habis oke a little bit i guess aku bersihkan half of the table oh half oh bukan nice hanya half gak jadi gak jadi nice-nya mama aku kehilangan energi aku aku sepuluh aku bisa pulang ayo 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 si mbak Misa ini temennya banyak macam-macam guys yang selalu cerita tapi alhamdulillah punya banyak temen ya mbak Misa ya daripada gak ada temen nanti ibunya yang susah sekarang ibunya juga susah juga karena diceritanya terus kewek, 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 kewek temanku ini itu aku susah juga kalau aku beritahu cerita kamu selalu mencari kawan kamu seperti oh iya oh iya, temen aku juga atau kamu tahu aku ada temen seperti ini dan kemudian hanya untuk sesuatu yang benar aku tidak perlu tahu tapi kamu seperti oh iya dan kemudian aku lupa apa yang aku bilang semangat kalau udah ajak rupi semangat tapi mama inilah punya anak perempuan kamu hanya menggantikan kamera tapi masih menggantikan kamera yang terhadap kamu oke kalau gitu kita ini ya biar mbak bisa kelihatan ini muka ini dia bilang iya pasti akan kembali itu akan kembali oke gitu kalau dia ajak ngerumpi itu semangat akhirnya melek kan semangat mau sekolah semangat sejahat sekarang ngerumpi guys intinya aduh anak cewek dimana-mana begitu banyak ngomongnya kenapa enggak iya tapi ya syukur ya pada anaknya enggak ngomong ya banyak ngomongnya enggak apa-apa meskipun kadang-kadang pusing mami bikin aku pusing juga lah dan yang pusingnya itu apa kadang orang ngantuk dengan ngantuk karena apa dengerin guys dengerin ngomong aku ngantuk juga tapi dan aku harus melek karena ngelusin kamu kalau enggak ngelusin mami kok enggak dengerin akhirnya ngelusin melek-melek padang ngantuk mbatin aku kamari-mari ngomong sampe gelu dan itu ternyata guys sama aku dan Pak Eko juga gitu ternyata Pak Eko juga sama Pak Eko ngomong aduh ini makanya kok enggak berhenti ya ngomongnya kok ngomong terus itu katanya Pak Eko aku cuma mbatin ternyata sama iya 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 tapi Ma pasal real tapi Ma seperti ketika saya tinggal lama kadang kamu beritahu saya hal-hal kamu beritahu saya seperti ini tapi beberapa cerita kamu sangat menarik aku menarik aku seperti tunggu kamu harus melakukan ini ini itu artinya anaknya suka ngerumpi lah diajain ngerumpi melak pertamanya ngantuk mami ngantuk ayo let's go langsung matanya jre gede matanya langsung melek dan apakah ini sama dengan ibu-ibu disana ibu-ibu yang punya anak perempuan yang menginjak dewasa guys apakah sama anaknya juga suka ngerumpi ya tapi enggak papa guys jajak ngerumpi daripada main game terus ya aku enggak main game itu lah enggak maksudnya itu mending kamu ngerumpi sebabnya kamu ngobrol sama mami sama daddy daripada kamu main game ini terus tunggu apa itu ngerumpi ngerumpi itu gosip aku enggak gosip tapi bu enggak gosip tapi bu enggak gosip yang tadi malam itu apa tadi malam lo melek ini langsung cwek itu bukan gosip aku berbicara tentang apa yang kamu harus lakukan saat mami duduk sambil makan terus sambil cerita cerita tentang ini itu langsung duduk juga duduk langsung usah mami oh mami gini 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 ngerumpi kamu bilang itu seperti kamu tidak melakukan itu sendiri tidak apa yang saya maksudnya jangan berbicara kamu tahu kamu melakukan itu tidak kamu kan gini kamu kan ngantuk selalu mami aku tired aku ngantuk aku mau tidur tapi kalau mami cerita ngerumpi langsung guys duduk yang namanya kait sama ngantuk lupa lupa ngantuk langsung ngobrol ngalur ngidul terus langsung kayak ngobrol gak jelas marah-marah ya apa ini akhirnya dari gak semangat dari yang matanya 50% langsung jadi 180% buka dong lupa ya kan jangan enak kok ya bes lah adun sekarang udah sampai di sekolah guys udah ya guys udah sampai di sekolah aduh ini sampai di sekolah bes ayo hanya saat dia ambil video dia membantu aku membuat oke tapi lagi video dia seperti tidak aku tidak mau ngantuk enggak aku selalu bilang gini backpack ambil sendiri sudah besar kok kamu tidak bilang kamu seperti aku sedih aku tidak mau ngantuk kamu sama mami gedean kamu kuatan kamu mama kamu lebih tua kamu lebih tua tapi kan kamu lebih besar aku lebih tua maksudnya aku lebih tua alasan kalau gak ada kakek yang alasan apa yang bisa aku lakukan aku butuh aku butuh ayo oke guys ini kita udah sampai di sekolahnya mbak Misa dia akan membantu aku dia janji di video tidak aku tidak please 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 guys ini sudah sampai ya di sekolahnya mbak Misa dan sekarang eh mau turun anaknya udah kita tunggu dulu ayo iya 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 gak mau aku ya sudah disini ayo turun bareng kayak gini ayo ayo turun bareng iya 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 oke guys 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 ini ini operolan pagi dengan mbak Misa ntar kita sambung lagi ya guys bye sampai ketemu di video kita selanjutnya bye 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 welek ya welek ayo 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 Sub indo by broth3rmax